Halo Dreamers, welcome back to rumah pertamamu by Young Dreamers. Aku Steven, dan hari ini aku mau review rumah yang bisa jadi inspirasi rumah pertamamu. Nah, sebelum kita masuk, lokasinya ada di barat Surabaya, tepatnya di perumahan Greenland Residence. Dan untuk fasilitasnya oke banget loh teman-teman, mungkin bisa dilihat nih lingkungan sekitarnya. Kau jalannya besar, tamannya juga indah, terus juga ada fasilitas kebersihannya oke loh. Ada Super Indo juga di dalam rumahnya, ada bioskop, dan juga ada clubhouse yang kece banget. Mewah banget kan? Yuk kita masuk ke rumahnya. Nah, mau masuk rumahnya aja, udah canggih banget nih. Udah gak zaman lagi yang namanya kunci besi itu udah gak zaman. Kita udah pake namanya Smart Door System. Jadi, cukup dengan sidik jari kita saja, kita langsung bisa masuk ke rumahnya. Aman banget kan? Ayo, kalian mau gak rumah pertama yang seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini lantai pertamanya Dreamers. Di lantai pertama ini ada satu kamar mandi, satu kamar tidur, satu uang makan, dan satu pantry. Memang rumah ini memiliki ukuran tanah yang minimalis. Tetapi selain jadi rumah pertamamu, mungkin saja ini juga bisa menjadi investasi pertamamu loh. Karena, seperti kita ketahui di dalam dunia properti, harga tanah gak pernah turun loh, bahkan selalu naik. Karena rumah ini memiliki ukuran yang minimalis, maka penataan ruang yang baik sangat diperlukan. Seperti kita lihat, ruang di bawah tangga dimanfaatkan untuk kamar mandi di lantai satu. Dan di lantai satu ini, ada satu ruangan yang bisa dimanfaatkan sebagai kamar, ataupun sebagai ruang kerja untuk yang Dreamers nih. Nah, karena rumah ini hook, di lantai pertama juga ada akses untuk ke taman samping loh, teman-teman. Taman sampingnya juga gede banget. Yuk Dreamers, kita lanjut ke lantai duanya yuk. Let's go. Nah, saat ini Stephen sudah berada di lantai duanya nih, Dreamers. Seperti kita ketahui, di lantai dua ini ada dua kamar loh. Yaitu kamar tidur kedua dan kamar tidur utama. Dan sebelum kita masuk ke kamar tidurnya, ini mungkin Dreamers lihat nih, foyernya gede banget nih. Kalau misal dari Dreamers mau meletakkan meja belajar, atau mungkin meletakkan bang apapun di sini, sangat cocok loh. Dan juga dilengkapi oleh jendela yang cukup besar nih. Jadi, untuk pencahayaan, untuk sirkulasi udara, sangat bagus banget nih. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke kamar tidur yang kedua ya Dreamers. Yuk. Nih, kamar tidurnya. Cukup lega kan? Untuk kamar tidur ini mungkin bisa masuk queen size loh teman-teman. Setelah dari kamar tidur kedua, langsung kita masuk ke kamar tidur utamanya yang lebih spesial lagi. Nah, untuk kamar tidur utamanya, dia mendapatkan jendela yang cukup besar juga. Jadi, untuk dari segi pencahayaan ataupun sirkulasi udara, sangat oke banget. Dan juga, uangannya lebih lega nih Dreamers. Nah, yang Dreamers. Gimana nih menurut kalian untuk rumah ini? Sebelum kalian memutuskan, yuk, Stefan mau ajak kalian untuk review tipe lain. Langsung aja kita jalan. Nah, Dreamers. Kita langsung ke rumah tipe kedua. Kalau yang tadi tipe hook, yang ini tipe standar. Dalamnya seperti apa? Ya, ada sedikit perbedaan ya Dreamers. Cuma yuk langsung kita masuk dalam aja, biar lebih jelasnya. Nah, yang Dreamers. Bedanya dengan tipe sebelumnya, di rumah ini kita masih memiliki sisa lahan di bagian belakang. Untuk sisanya, uang lebih hampir sama. Kita memiliki satu uang makan, satu kamar mandi di bawah tangga, dan satu kamar tidur yang bisa juga dimanfaatkan sebagai uang kerja. Selain itu, kita juga punya pantry dan urban standar. Nah, kelebihan tipe ini daripada tipe hook adalah, kita masih memiliki lahan yang cukup luas di bagian belakang rumah. Jadi, misalkan yang Dreamers punya dana lebih, sangat bisa loh untuk dibangun ulang. Yuk, kita sama-sama naik ke atas. Let's go! Aduh, capek juga nih naik ke lantai dua. Tapi, demi yang Dreamers, gak apa-apa deh. Steven belain. Di lantai dua ini, kita ada satu kamar mandi yang cukup besar, dan juga satu kamar tidur utama yang cukup besar. Ini kamar tidurnya yang Dreamers lega banget kan? Dan di kamar tidur ini juga memiliki bukaan yang cukup besar. Jadi, bisa untuk pencahayaan ataupun untuk sirkulasi udara. Gimana nih yang Dreamers? Menurut teman-teman, lebih suka yang mana? Yang tipe hook atau yang tipe standar? Tulis di kolom komen ya! Nah, itu tadi tipe kedua rumah di Greenland Residence. Kalau dari yang Dreamers lebih suka yang mana nih? Tipe yang hook atau tipe yang standar? Tulis di kolom komentar ya! Jangan juga lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru mengenai rumah pertamamu. Saya Steven, dan sampai jumpa di episode rumah pertamamu berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.